Bismillahirrahmanirrahim Para siswa kelas 8 Kita sampai pada Persamaan garis lurus Perhatikan garis AB Yang warna merah ini garis AB Garis AB dimulai dari titik A Titiknya kawadratnya 0,10 Berakhir dari titik B Kawadratnya 10,0 Nah, lalu Sepanjang garis AB itu Saya letakkan beberapa titik Yaitu titik-titik P, Ki, dan R Yang segaris Titik P, Ki, dan R yang segaris Nah, berapa kawadratnya? Ini kawadrat P P itu 2,8 Ki, itu 5,5 R R itu 9,1 Begitu ya, ada 3 titik Dan bisa juga lebih banyak lagi, beberapa titik Yang semuanya terletak pada satu garis Yaitu pada garis AB Kalau kalian amati Apakah persamaan koordinat Dari titik-titik P, Ki, dan R Yang terletak pada garis AB itu? Nah, ternyata Ada hubungan yang sama Titik P, Ki, dan R Maupun A dan B Karena segaris Apa hubungan yang sama itu? Yaitu X dan Y Kalau ditambahkan Apsis tambah originat X tambah Y Sama dari 10 Coba lihat Titik A tadi berapa? 0,10 ya Kalau X ditambah Y 0 tambah 10 10 Titik B 10,0 Betul 10 Titik P 2 tambah 8 10 Titik Ki 5 tambah 5 10 Jadi semua sama Mempunyai kesamaan Atau persamaan X tambah Y Atau boleh juga Y-nya dipisah Y sama dengan Min X plus 10 Sama saja Nah, selanjutnya Inilah yang disebut Persamaan garis AB Nah, jadi Persamaan garis AB itu Oh iyalah hubungan antara X dan Y X itu absis Y ordinat Dimana semua titik-titik Pada garis AB itu Memenuhi hubungan ini Artinya Artinya semua titik-titik Yang terletak pada garis AB itu Memenuhi hubungan X dan Y Dalam persamaan garis tersebut Jadi kalau X dan Y-nya dimasukkan Akan memenuhi Benar Begitu ya Baiklah Kita teruskan